Teman-teman, selamat datang di channel Electric Mobility. Di belakang saya sudah ada, ini taksi Bluebird ya. Jadi dia basis dari BYD E6. Jadi Bluebird itu sudah melakukan peremajaan terhadap mobil listriknya. Nah, seperti apa sih mobil ini? Tapi kayaknya kita minta bantuan Rehan aja ya, kali buat ngetes atau buat reviewnya. Karena dia sering banget naik taksi, iya kan? Buat teman-teman yang suka naik Bluebird ya, ini mesti menyambut kehadirannya. Karena BYD E6 ini adalah mungkin ya, taksi terganteng yang ada di fleet Bluebird saat ini. Dan sekarang saya mau bahas experience apa aja sih yang mungkin kalau teman-teman naik, atau dapet ya, dapet naik BYD E6 ini. Kita mulai dari eksternya dulu dan memang desainnya itu ganteng banget ya. Apalagi kalau teman-teman ngeliat dari jauh gitu, dari ujung jalan, dateng, dan langsung disambut oleh wajah ini nih, wajahnya si E6 terbaru nih, wah ini terasa langsung tersenyum lebar. Soalnya ini BYD E6 nggak kayak T3 atau E6 yang lama ya. Ini adalah sebuah MPV. Jadi formatnya berubah dari E6 yang dulu, E6 yang dulu itu hatchback, dan di sini tuh lukukannya bagus banget. Jadi BYD itu nggak tanggung-tanggung gitu, ngedesain E6 terbaru, menjadi sebuah taksi, ya sebenarnya sih mobil keluarga ya, mobil keluarga slash taksi yang sangat modis. Apalagi nih, kalau kita ke samping ya, ini kesannya tuh mewah banget, dengan peleknya tuh, aloy warna silver, dibalut dengan ban ukurannya 17 inci, dan memang ini jauh lebih, nggak kerasa seperti komersial gitu, apalagi kalau dibandingin sama, misalnya Avanza atau Mobilio gitu ya, kalau sama Avanza aja, dapetnya pelek kaleng. Sama Mobilio itu dapet pelek kaleng dan dop. Jadi ya, ini tuh kesannya lebih mewah gitu ya. Misalnya gitu dari, apa ya, dari siluai desainnya gitu ya, ini bener-bener kayak wagon MPV gitu. Jadi kesannya tuh beda banget dengan, misalnya kayak Avanza atau Mobilio. Kalau Mobilio oke, desainnya memang dari awal ganteng, tapi ini jauh lebih ganteng dari itu. Nah ini uniknya, karena kita dalam konteks taksi ya, dan taksi itu kan berawal dari mobil yang biasa, tapi dikomersialkan. Ini adalah mobil biasa, sebenarnya mobil listrik, yang dijual di Singapura. Sayang nggak dijual di sini ya. Jadi, dari segi kelengkapan fitur, itu juga sedikit lebih lengkap ya. Ini ada keyless entry. Jadi kayak, wow, biasanya kalau taksi gitu kan kadang, ya kunci aja udah cukup ya. Tapi ini udah keyless entry, which is sangat bagus. Nah ini port pengecasannya, teman-teman. Type 2, dan juga CCS2. Jadi dia udah, compatible dengan banyak pengecasan. Sekarang kita ke belakang, untuk cek, seperti apa sih bagasinya. Oke, kita sebelum buka bagasinya, ini ngeliat desainnya dulu, ini bener-bener kayak, apa ya, nggak kayak mobil taksi biasa. Ini bener-bener, seperti mobil MPV yang ganteng gitu. Saya ya, kenapa nggak dijual di sini? Coba ya, kita buka aja. Nah ini, kalau misalnya teman-teman ke bandara gitu ya, ke bandara, bawa koper banyak, ini memuat banget ini, beberapa koper ya. misalnya nih, kotak ini udah cukup, satu koper yang lumayan medium, yang besar. Ini bisa satu di sini, satu di sana, jadi, ini udah memuat banyak barang sih. Apalagi untuk koper besar ya. Cuma sayang ya, nggak kayak transmover ya, yang 7-seater, ini adalah 5-seater. Jadi, untuk kapasitas ya, penumpang ya, untuk penumpang ya, mungkin, agak kurang sedikit dari, transmover, tapi, untuk ruang bagasinya, ini sangat memuaskan. Wow. Tapi memang ya, ada beberapa hal yang, di-delete sih. Kayak, di sini ini ada buat penutup, kayak, harusnya tuh ada dapat penutup gitu ya, buat bagasi, ya cuman ini nggak ada. Lalu, ini bawahnya, tuh, bawahnya masih dapat ban serep, udah gitu, ini ada dapat apar, jadi udah aman, kalau misalnya terjadi kecelakaan, dan, kan ada risiko kebakaran ya, jadi, ini udah aman ya. Ya, kalau dari bagasi sih, sangat memuaskan ya. Sekarang kita ke, jok belakang. Nah, kita di jok belakang, dan ini, saya sengaja duduk di sisi penumpang. Kenapa? Karena, biasanya, kalau misalnya naik taksi gitu ya, yang dibuka tuh, pintu sini, dan duduknya di sini nih, jadi kayak, kerasa lebih, apa ya, lebih penumpang gitu kan. Kalau di sini kan, ada di belakangnya supir, itu, biasanya kalau misalnya penumpangnya banyak. Tapi biasanya, saya duduknya di sini, untuk, naik taksi, dan, ini, langsung terasa, ini kenyamanannya, ini, ini dari sofanya, eh, sofa, bukan sofa ya, ini jok belakang, ini empuk banget. Ini, kalau di pencet-pencet nih, aduh, ini, eh, si, transmover makalah. Apalagi dia udah dapet, balutan kulit, ya bukan kulit sih, ini, leather red, dan memang, enak gitu loh, kalau di, rasanya tuh empuk gitu. Dan, kalau dari, apa ya, dari posisi duduk gitu ya, ini menurut saya, salah satu yang, paling nyaman, untuk, kelas taksi ya, meskipun, dari, lantainya itu agak tinggi. Memang, di bawah sini ada, baterai kan, jadi ya, wajar lah, kalau misalnya ada, apa namanya, ada baterai, jadi lantainya tinggi, dan, untuk kakinya nih, jadi ada beberapa titik, yang tidak tersupport. Cuma ya, ini, masih sangat enak, dan masih sangat, memberikan, ruang, apalagi nih, dari, legroomnya, ini sangat lebar. Ini, jok depan, saya set, kalau misalnya, ada penumpang di depan, jadi, cukup di depan, dan di sini, malah lega banget di belakangnya, wow, memuaskan banget nih, buat experience, teman-teman, naik taksi ini, jadi, sangat-sangat menakjubkan ya. belum lagi nih, di bagian, apa namanya, seatbacknya ini, ada cekungan gitu ya, kalau misalnya, penumpang depannya itu, terlalu mundur gitu, jadi masih ada, ruang buat kaki. Memuaskan sekali. Dari gitu, amenitiesnya banyak banget lagi. Di, joknya sendiri, itu udah dapet isofix, jadi sama kayak, MPV ya, udah aman, kalau misalnya, ya, mau pasang, child seat gitu ya, cuma, ini isofix sih, sebenarnya di taksi itu, nggak terlalu dibutuhkan sih. Lalu, seatbeltnya udah 3 titik, di ketiga titiknya, jadi udah di tengah itu, udah, seatbelt 3 titik, wow, di belakang disini, udah dapet, ventilasi AC, dan juga ada, build your dreams, karena ini BYD ya. Nah gitu, di bawahnya, itu udah dapet, USB type A, 2 untuk pengecasan, jadi, ya disini, nggak kekurangan, tempat buat ngecas, wow, ini pintunya, bener-bener mewah, nggak kayak, taksi biasanya, tapi ya, kalau misalnya, dibandingkan sampai MPV, yang, yang pribadi ya, ya ini, standar sih, cuma, kalau misalnya, dalam konteks taksi ini, sudah sangat mewah. Sekarang kita ke depan. Wah, ini, nggak cuma, dari penumpangnya, yang dapet kemewahan, tapi juga pengemudinya, dibandingkan sama, taksi biasa ya, taksi biasa, ini, pengemudi itu dapet, lebih banyak gitu ya, untuk, kenyamanan, dan kemewahan, dari UI-nya misalnya, dari, apa namanya, antarmukanya gitu, ini udah dapet, MID yang, berwarna gitu ya, lalu, di tengahnya itu, udah dapet layar, head unit, yang udah, layar sentuh, dan, informasi ini jelas, akan banyak sekali, termasuk dari, range, dan juga, dari state of charge-nya juga, belum lagi, kalau, dari pengaturan setir, wuh, ini udah, ter-teleskopi, jadi udah, ngasih banyak banget, apa namanya, fleksibilitas ya, buat pengemudi, dan, ini udah, bisa dinaikkan, diturunkan, recline nih, juga, bisa dibuat, nyaman, ini memang, BYD E6 ini, jadi, ya bisa jadi, taksi yang, nyaman untuk, pengemudi, dan juga untuk, penumpangnya, tadi yang, penumpangnya udah enak banget, ini, disini juga, enak banget, gitu, nah kalau, di tengah, tadi udah ada, head unit ya, dan, ini argonya teman-teman, jadi, layar argonya, bluebird, dan, untuk, tarifnya, itu sekarang, di 9.000 rupiah, untuk yang reguler, tapi, infonya sih, untuk yang BYD, itu, tarifnya 10.000, per, masuk, udah gitu, dari, tarifnya, untuk yang BYD, yang regulernya, yang per kilometer, itu 6.300, jadi, agak sedikit lebih mahal ya, cuma, udah oke lah ya, apalagi dengan, kemewahan, udah gitu, dari experience mobil listrik, yang, spesial gitu ya, ini, worth it banget sih, terus, dari fiturnya, ini ada, kenop, untuk transmisi ya, dan, ya diputer-puter untuk ke DR, atau N, dan dipencet untuk ke P, lalu ada, HL, ini untuk, regen, ini untuk regeneratifnya, dan ini ada, tombol eco, lalu ada tombol, parking sensor, snow mode, dan gitu ada, auto AC, ini ya, untuk on off AC-nya, dan gitu ada, defogger, front defogger, dan ini untuk volume, jadi ya memang, fiturnya, simple ya, kalau misalnya, dibandingkan sama mobil listrik lain, ya, gak sepanyang mereka lah ya, apalagi, si, E6 yang ini, cuma dapat 4 airbag, lalu, ADAS juga belum dapat, terus nih, mirror aja belum elektrochromis, tapi, dari segi yang lain, misalnya dari baterai gitu ya, E6, ini, itu gak ngasih, range anxiety ke pengemudinya, 522 km, untuk, jarak tempuhnya, WLTC, karena dia dibekali, BYD Blade Battery, yang kapasitasnya 71,7 kWh, dan juga untuk, tenaganya, dia punya satu motor listrik, penggarak ruangnya depan, bertenaga 70 kW, atau 94 dk, dan torsinya 180 Nm, mirip-mirip seperti Neta, tapi untuk mobil seperti ini sih, lebih dari cukup ya, 522 km nih, keliling-keliling kota sih, gak akan habis, apalagi, pakai CCS2, ah, ya, dari tadi juga, pengecasannya, CCS2 dan Type 2, jadi, pengecasannya itu, udah sangat fleksibel, ketemu di, banyak tempat, gitu, teman-teman, BYD E6, dia gak dijual di Indonesia, dia dijual di Singapura, oleh BYD, tapi di Indonesia, BYD tidak menjualnya, secara resmi, jadi, satu-satunya cara, untuk mendapatkan experience, mobil ganteng ini, adalah, naik Bluebird, dan, memang, ini mobil listrik, yang, menurut saya sih, mesti teman-teman coba sih, sekali-kali lah ya, kenapa? karena, gak cuma, lebih nyaman di dalamnya, dengan, bagasi yang lebih luas gitu ya, experience BYD E6 ini, jelas berbeda dengan T3, ataupun E6 yang lama, belum lagi, kabar baiknya, BYD E6 yang terbaru ini, sudah beroperasi, nah, makanya, langsung aja tuh, kalau misalnya, beruntung, bukan beruntung sih, kalau misalnya hoki gitu ya, mungkin bisa dapet sih, ini, ini dia dari saya, jangan lupa like subscribe, sampai ketemu di video berikutnya ya, sub indo by broth3rmax